Kita awali dengan informasi pertama, saudara sebagai bentuk rasa syukur atas penetapan Firli Bahuri, Ketua KPK Nonaktif sebagai tersangka, sejumlah jurnalis di Bandaja lakukan aksi cukur rambut dan makan durian bersama. Inilah aksi jurnalis Bandaja mencukur rambut mereka sebagai rasa syukur atas penetapan Firli Bahuri, Ketua KPK Nonaktif sebagai tersangka. Aksi ini juga bentuk dukungan pada Polda Metro Jaya karena telah mengungkap kebenaran. Cukur rambut dan makan durian ini cuma dilakukan satu hari di Sekretariat Bersama atau Sekber Jurnalis Banda Aceh. Adapun aksi ini didominasi oleh jurnalis televisi Banda Aceh, bahkan ada juga jurnalis yang datang langsung dari luar kota Banda Aceh. Ini adalah menikmati kesyukuran kelas yang benar-benar menjadi bersama. Kita juga mengapresiasi Polda Metro Jaya yang sudah menikmati kembali menjadi bersama. Harap kita ada semacam semangat baru untuk KPK, institusi yang lama ini kita banggakan. Selain aksi cukur rambut, jurnalis juga meminta aparat penegah hukum untuk menindak kasus ini dengan serius, agar pemperantasan korupsi di Indonesia terus ditegakkan.